Emangnya bener, massage gun seenak itu dan sepengaruh itu buat ngurangi nyeri dan gimana cara pakenya? Mari kita bahas! Alright guys, sekarang massage gun jadi topik hangat ya. Banyak yang sudah punya, tapi masih banyak juga loh ternyata yang baru sadar dengan adanya alat pijet mandir ini. Contohnya, misalnya ketika gue lagi story ya di Instagram gue, gue lagi pake massage gun, masih ada aja tuh yang nanya, itu adanya apa dan belinya dimana gitu. Padahal di e-commerce tuh ada banyak banget dan sudah banyak juga merek-merek yang beredar. Well, di video ini gue bukan mau promo sebuah merek massage gun, nah tapi gue mau bahas soal massage gun dari experience gue aja. So, kalau ditanya ya sejak kapan gue pake massage gun, kayaknya udah 2 tahunan deh. Dan awalnya gue pake tuh yang gede, yang mereknya Yunmai. Nah kalian bisa cek sendiri mereknya Yunmai ya, karena gue gak bawa barangnya. Dan itu cocok sih di gue gitu. Tapi baru-baru ini, nah gue cobain versi mininya nih. Nah versi mini ini, ini beda nih, merknya inilah Gym Pro ya. Dan ternyata gue lebih suka pake yang ini karena gak berat of course, dan gak makan tempat ya, ini cuma segenggaman gue aja nih. Dan kalau mau dibawa kemana-mana, enak kali ya. Kalau, iya, anggapannya travel size. Tapi kalau ditanya soal power ya of course, ukuran akan ada pengaruhnya. Yang gede itu lebih powerful. But this one, it's not bad at all gitu ya. Gak tau merk yang lain. Karena temen gue ada beli yang mini juga, merk lain. Tapi katanya mengecewakan, karena powernya gak kenceng. Tapi kalau yang ini gue coba oke banget sih, gitu. Oke, jadi segitu aja openingnya. Sekarang kita masuk ke intinya ya. Oke, jadi buat kamu yang belum tau massage gun ini fungsinya apa sih? Basically, buat yang awal ya, yang pake massage gun ini, ini tuh bisa mempermudah kamu untuk bisa pijit sendiri. Jadi kalau ada pegel atau encok, ya bisa pijit aja sendiri, pijit mandiri gitu. Tapi buat yang suka olahraga kayak gue, ini sangat bermanfaat banget ya buat recovery. Apalagi abis wrist, ya lari, atau latihan beban yang berat dan otot ngilu-ngilu ya. Nah, itu pake massage gun ini bisa banget mempercepat recovery atau pemulihan otot. Karena juga dengan massage gun ini, ini juga membantu memperlancar pelayan darah guys. Jadi recovery otot lebih cepat dan juga pastinya berfungsi untuk merelaksasi otot-otot yang kaku atau yang lelah. Nah, sekarang gimana cara pakenya? First of all, jangan asal pake ya. Ketika kamu beli massage gun, kamu pelajari dulu gimana cara pakenya. Jangan sampai kamu asal pake massage gun. Nanti yang ada bukannya malah enak, tapi malah cedera. Contoh, jangan arahin ke bagian tulang atau tulang punggung. Ya, udah pasti sakit itu. Jadi kalau kamu kenainnya ke bagian otot aja. Nah, jangan dipake di leher, depan, atau bagian perut. Jangan, itu bahaya ya. Jadi harus bener-bener di otot aja yang aman. Nah, ketika kamu beli, yang bagus seharusnya sih dapet beberapa head ya. Minimal ada 4 head. Ini, ada 4 head. Yang pertama ada round head, ada bullet head, ada U-shaped head, adanya frog head ya, sama aja. Terus ada juga flat head. Nah, bingung kan pakenya? Oke, kita bahas. Basically, round head itu, itu yang normal. Ya, ini bisa dipake untuk pijit secara umum. Dan kalau kamu baru belajar pake massage gun, I suggest you untuk pake yang round head ini. Oke, yang bullet ini. Nah, yang kedua adalah bullet head. Kalau gue pake ini untuk bagian yang spesifik, misalnya bagian paha atau pinggang atau punggung, ada satu titik yang nyeri atau sakit. Nah, gue pake bullet head ini. Itu rasanya kayak dipijit pake jempol tangan dan diteken gitu, sakit. Tapi mantep sih, habis itu langsung jadi enak banget. Karena dipijit kena titik pusat dari sumber sakitnya. Ya, ini dia nih, mantap. Next, ada U-shape atau forehead ya. Nah, ini spesifik buat neck leher, spine, tulang belakang, dan juga Achilles tendon. Nah, tapi kalau buat neck dan spine, I suggest jangan sendiri. Karena sulit nanti kena tulang, malah jadi cindera. Ya, jadi kalau bagian tendon di kaki, boleh sendirilah. Ya, dan gue juga suka massage bagian ini gitu. Apalagi abis lari, suka pegel, itu enak banget. Penting banget untuk direlaksasi bagian tendonnya. Yang terakhir adalah flat head. Nah, ini menurut gue sama kayak round head. Bisa buat pijit secara umum, tapi gue kurang suka sih. Karena flat jadi kayak kurang berasa gitu ya. Well, itu dia guys. Fungsi dari masing-masing headnya atau kepalanya. Jadi udah sedikit lebih paham kan. Next, kalian tinggal explore aja cara pijitnya gimana. Sesuai dengan preferensi masing-masing. Kalau gue suka, gue teken ya. Jadi lebih kena dan berasa. Oke, semoga bermanfaat guys. Dan saran gue satu lagi, jangan beli yang murahan. Karena nanti nyesel. Mending belinya yang mahal sedikit, berkualitas, dan awet tahan lama daripada murah. Kualitas kurang, percuma juga, nanti jadi nggak kepake. Ya kan, jadi ada harga, ada kualitas. Nah, buat kamu yang sudah punya massage gun dan happy dengan kualitasnya, boleh dong. Di-share di komen di bawah ini, biar jadi referensi. Buat teman-teman yang lagi mau mencari massage gun. Nah, kalau gue tadi seperti yang gue bilang, kalau yang gede gue punya merek Yunmai. Kalau yang kecil ini, mereknya Gym Pro. So, give me your like if you like this video. Dan juga kindly to subscribe guys. See you next time. God bless you. Thank you. selamat menikmati